Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz-ustadzah Pengajar dan pendidik di SMK Roto-Keluramania Saya hormati Pada kesempatan kali ini saya hendak membagikan informasi terkait dengan pembuatan soal pas Karena kita mengikut dengan SMHI otomatis kurukulum yang dipakai harus sama yaitu kurukulum merdeka Kalau untuk soal-soalnya secara garis besar tidak jauh berbeda dengan kurukulum sebelumnya K13 hanya nanti munculnya di KIKD yang berbeda untuk kurukulum merdeka KD itu dipahami sebagai CP capaian pembelajaran Jadi kalau ini saya buka ya saya beri contoh di pelajaran sejarah misalkan ini nanti Ustadz Uyin bisa membuka link yang saya buka ini untuk dicari dan di jadikan acuan untuk membuat soalnya jadi indikator indikator soal itu diketahui dengan melihat tujuan pembelajaran seperti ini jadi nanti di dalam CP nya itu akan ada kode 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 indikator kode indikator pencapaian pembelajaran itu dengan kode E yang pertama adalah E E itu fase pembelajaran siswa di SMA itu kelas 10 disebut dengan fase E maka nanti yang muncul di kisi-kisi itu untuk bagian CP itu munculnya nanti E titik 1 ini kan ada dua kode kode 1 dan kode dua nah ini dua keterampilan proses sejarah kelas 10 di kode 1 ini adalah kode keterampilan konsep sedangkan yang kode 2 adalah keterampilan proses jadi nanti ditulis CP nya adalah E titik 1 titik lanjutannya adalah kita baca dari sini keterampilan dari deskripsi ya keterampilan konsep sejarah historical conceptual skills berhubungan dengan konsep-konsep dasar ilmu sejarah itu berarti satu seperti manusia ruang waktu diakronik kronologi sinkronik histografi maupun konsep-konsep lain yang berhubungan dengan peristiwa sejarah seperti kolonialisme imperialisme pergerakan nasional proklamasi order lama order baru informasi dan lain-lain titik ini apabila kita pecah menjadi beberapa indikator maka munculnya nanti E.1.1 itu bunyinya adalah siswa terampil memahami konsep sejarah historical conceptual skill berhubungan dengan konsep-konsep dasar ilmu sejarah seperti manusia itu dikaitkan dengan kolonialisme imperialisme pergerakan nasional sampai dengan reformasi dan lain-lain kemudian titik dua berikutnya bisa dimasukkan ke dalam ruang saja misalkan begitu waktu titik tiga titik empat diakronik kronologi titik lima sinkronik pada intinya deskripsi ini adalah memuat indikator indikator dasar yang akan dicapai siswa panjangan boleh menyatukan ini menjadi satu titik atau dua titik saja atau tiga titik saja boleh digabung semua boleh dirancang diramu sendiri jadi ini kan kalau di pedoman CP pencapaian pembelajaran itu kan indikatornya kan sudah nyampur jadi satu ini sudah dilebur jadi satu kalimat jadi paragraf yang begitu panjang ini harus diurai menjadi indikator yang sederhana yang bisa diurai kalau tetap seperti ini ini jadi terlalu banyak untuk disampaikan dalam satu pertemuan sehingga ini harus dipecah ke dalam satuan-satuan indikator kecil sehingga itu bisa dibagi dalam satu tahun nanti ketika masuk ke ketenampilan proses ini adalah E.2.1 seperti yang di atas tadi itu juga dipecah lagi seperti ini mengamati menanya kemudian mengumpul informasi mengorganisasi informasi ini kemudian menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan ini tidak selalu dijadikan indikator ketika membuat soal pas ini adalah indikator yang ada dalam prakteknya nanti ini tidak bisa dibuat dalam bentuk soal tulis tapi observasi nanti kalau yang seperti ini monggo untuk tidak ditulis misalkan E.2.1 ini tidak kita sertakan karena ini menunjukkan observasi bukan soal pilihan ganda tapi hasil observasi berupa rubrik penilaian di kelas itu contoh untuk sejarah kemudian kita coba yang lain misalkan kita coba TIK informatika ini jadi indikator pembuatan soal pas itu mengacu pada CP ya siapaian pembelajaran yang nanti detail CP itu apa saja itu ada di deskripsi ini elemennya ini di deskripsi inilah nanti kita buat indikator-indikator itu dengan menguraikan kalimat-kalimat atau paragraf yang besar yang kalimatnya campur jadi satu jika ini TIK ini berarti E titik satu titik satu E saya ulangi E titik satu titik satunya adalah mengasah keterampilan problem solving yang efektif efisien dan optimal sebagai landasan untuk menghasilkan solusi dengan menerapkan penalaran kritis kreatif dan mandiri itu indikator satu kemudian masuk ke indikator dua E titik dua titik satu menjadi perkakas dalam berkarya dan sekaligus objek kajian memberikan inspirasi agar suatu hari menjadi pencipta karya-karya teknologi yang berlandaskan informatika kalau yang tadi kan di jarak itu kan memang indikatornya kan memang menyatu dalam paragraf yang panjang bisa diurangi kalau ini pendek cuma satu berarti ya E titik satu saja sudah kalau ini nomor dua ini berarti E titik dua saja begitu kemudian ini nanti dari CP yang saya tunjukkan ini dengan bandingkan dengan buku guru yang sudah saya download di postingan saya di atas itu nanti bisa berbeda bisa berbeda deskripsinya karena pengalaman yang dulu saya ikut diseminasi ikut loka karya ikut seminar tentang kurikulum K13 kan saya sempat mengajar pada kurikulum KTSP di tahun 2007 sampai 2012 2013 sudah berubah menjadi K13 itu kan proses turunnya kurikulum baru itu melalui pengawas yang dilatih di pusat kajian pelatihan pendidik dan pengajar kemudian dari pelatih dari pengawas ini turun ke guru-guru di tingkat wilayah untuk disampaikan pada guru-guru di wilayah tersebut yang kalau saya ikuti itu sebenarnya juga sama-sama bingung karena ya yang pengawas diajari ini juga masih baru dapat belum-belum maksimal masih tahap teori ketika ditanya di sebuah pertemuan waktu itu juga sama masih menafsirkan bentuk-bentuk detailnya jadi dari atas itu kan kita diberikan konsep umum saja jadi detailnya kita tentukan bersama-sama dengan kelompok kerja guru waktu itu ya akhirnya tiap kelompok itu punya penafsiran berbeda-beda bisa jadi juga beda dengan kelompok di daerah lain disifatnya masih ngambang pada saat kurikulum ini baru diberikan waktu itu K13 dan pada praktiknya memang untuk sekolah swasta ya tidak semua maksimal penerapan K13 karena instrumen-instrumennya itu kompleks jadi guru pada masa ini itu lebih dituntut pemerintah untuk administrasi yang begitu banyak ya sederhananya kalau saya mengerjakan administrasi itu tidak cukup satu jam bisa bisa 4-6 jam itu hanya duduk di depan laptop itu pun tidak selesai dari semua yang dituntut pemerintah jadi pekerjaan guru itu lebih banyak membuat kelengkapan membuat pedoman yang tebal setebal kamus itu kalau dicetak itu harus dibuat dalam satu tahun ini yang membuat kita juga kurang waktu untuk mengajar anak-anak mendidik anak-anak dan keluarga di rumah karena kalau kita maksimal sesuai permintaan pemerintah ya waktu kita jam kerjanya menjadi bukan 8 jam bisa tembus 12 jam lebih kalau kita mau ideal tapi apa yang bisa kita proteskan karena ya itulah sudah prosedur pemerintah dan ini di kurikulum yang baru juga sama ketika turun ke bawah dari pengawas pengawas ini sudah dilatih oleh pencipta kurikulum yang baru ini juga sama masih sifatnya adalah penafsiran redaksi yang umum itu menjadi lebih konkret lebih detail lebih aplikatif di lapangan sehingga nanti panjangan akan menemukan perbedaan antara deskripsi ini deskripsi ini kan memuat indikator sebenarnya dengan indikator yang ada di tujuan pembelajaran di buku guru itu ada perbedaan jika sama bisa langsung dipakai jika berbeda mau diolah kembali sehingga dia menjadi kata kerja indikator yang bisa dijadikan soal sehingga nanti saya melaporkan ke SMA itu enak jadi indikator yang dipakai SMA itu sama kode pengkodahannya menggunakan E titik 1 ini adalah 1 itu adalah kode elemen namanya terus baru titik berikutnya adalah indikator yang ada di deskripsi atau ada di buku guru terakhir dari saya saya mohon maaf Bapak Ibu Ustaz-Ustazah pengajar di SMA Roto-Romania Pak Jendengan masih baru menjadi guru sebagian masih baru lulus kemudian sudah dihadapkan dengan kurikulum terbaru yang mana belum semua sekolah dapat belum semua guru paham tapi karena kita mengikuti sekolah yang sudah memakai kurikulum ini ya kita harus mengikuti bahkan guru-guru sebagian dari kita yang sudah mengajar lama itu pun juga sama sama-sama belajar kurikulum baru ini juga sama-sama merabah dan menaksirkan jadi ini saya bantu untuk menyederhanakan beban kerja Pak Jendengan jadi saya mohon maaf sekali lagi jika ini membebani tapi ini adalah prosedur supaya kita ini dipermudah oleh SMA untuk mengelola nilai anak-anak sehingga nilai anak-anak itu bisa maksimal karena orang tua kan tahunya pasrah dengan pondok pesantren protokol Romania dan kita untuk memberikan anak-anak ini nilai terbaik yang bisa mereka raih dan capai oleh karena itu saya mengusahakan di SMA itu supaya SMA itu percaya sama kita apa kata kita nilai itu sehingga untuk mendapat kepercayaan itu ini ditunjukkan dengan pembuatan soal pas yang nanti indikatornya sama dengan indikator yang dibuat di SMA menggunakan pengkodean kurikulum merdeka terima kasih saya mohon maaf apabila ada salah kata dari yang saya sampaikan apabila kurang jelas bisa bertanya kepada saya langsung saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati